Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 April 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan masih bisa melangkah ke hari yang baru. Karena itu sebelum kita melakukan segala aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terpuji namamu Bapak di sorga, Bapak yang Maha Kuasa. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dalam beristirahat sepanjang malam berlalu, hingga pagi ini kami masih diizinkan Tuhan menikmati nafas kehidupan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga mengerti firman-Mu sebagai penuntun kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Ibrani, pasal 2 ayatnya yang pertama sampai 9. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab, kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujisat-mujisat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia roh kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab, bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang akan kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkau tainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab, dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang, ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia, untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus yang kita lihat. Oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Tema perundungan firman Tuhan adalah firman yang meneguhkan. Kadame Pamatoto Bapak-Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penyampaian yang bersifat peringatan biasanya disampaikan dengan kata yang tegas, nada suara yang tinggi, dan ekspresi emosional. Hal itu disebabkan karena isi dari berita yang disampaikan sudah berulang kali. Dengan tekanan yang bernada keras dan emosional itu, sebenarnya yang ingin dikatakan ialah bahwa berita itu harus diperhatikan dan direspon dengan baik. Kitab Ibrani, Pasal 2, Ayat 1-9 bernada peringatan. Di sini ditegaskan dengan serius kepada para pembaca supaya tidak disesatkan dari kebenaran Injil. Kebenaran ini harus diterima karena berasal dari sumber yang layak dipercaya. Pertama, diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu diteruskan para murid dan pemberita Injil yang lain. Dan kebenaran Injil ini diteguhkan dengan tanda dan mujisat melalui pekerjaan roh kudus. Pada ayat 1-5 bacaan kita. Di dalam berita kebenaran tentang Injil ini, kelihatannya bertentangan. Karena demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Yesus yang adalah anak Allah diutus ke dalam dunia menjadi manusia hina dan rendah. Tetapi ia telah ditinggikan Allah. Dan bahkan telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Pada ayat 6-9 bacaan kita. Jemaat Tuhan, inilah kebenaran Injil yang meneguhkan hati kita. Yesus, perkorban untuk memulihkan manusia merupakan sebuah kenyataan yang terjadi. Karena berita yang mulia inilah, Maka pemberita Injil ini datang memperingatkan dengan keras Agar diperhatikan dan dipegang teguh dalam hidup. Sebab jika tidak, Maka konsekuensi yang harus ditanggung yaitu kebinasaan. Yesus hadir dengan kebenaran Injil agar kita tidak binasa. Apakah kebenaran Injil ini telah kita pegang teguh Dan terus menjadi kekuatan baik kita dalam menjalani kehidupan? Terpujilah Tuhan, Ruh Kudus memberkati kita. Amin. Kita berdoa, Bapak kami di sorga, kami sungguh bersyukur Boleh memberi waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Berkati setiap jemaatmu yang sempat merenungkan firmanmu saat ini Agar dalam kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan Dan mencukuri segala berkat-berkat Dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk berpegang teguh pada Injil kebenaranmu Melalui pekerjaan Ruh Kudus. Ajar kami semua tetap meyakini dengan sungguh Bahwa Injilmu adalah kekuatan bagi kami. Bapak di sorga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan selalu menolong, memberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga jemaat Tuhan boleh menjalani segala pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan sukacita. Bapak di sorga berkati kami dalam pendidikan, dalam masa muda, biarlah boleh menggunakan waktu dengan bijaksana. Berkati bangsa dan negara kami, sehingga pemerintah-pemerintah boleh menjalankan kepemerintahannya dengan baik. Biarlah kami boleh tetap hidup sejahtera, aman dan damai. Inilah doa syukur dan permohonan kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton!